Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim melanjutkan pembahasan matan ajrumia dimana sebelumnya adalah sampai pada lafal waharfun dan di dalam pembahasan ini kami akan mengurai per lafal jadi secara nahwianya bagaimana baik itu menentukan kalimat isim fi'il atau huruf dan jenisnya baiklah kita lanjutkan pada berikutnya yaitu pada lafal waharfun waharfun sendiri wawnya sudah maksud kami harfunnya sudah jelas disini adalah isim tandanya tanwin nakiroh tandanya tanwin mo'rob karena tidak serupa dengan huruf mudekar sebab tidak ada tanda-tanda mu'anas lafal harfun mofrod karena menyukurkan makna satu dan tidak diakhiri ani alif non maksudnya aini yaknon una wawnon ina yaknon dan sebelumnya ya berkat kasro alif tak atun atau atin dan harfun sendiri termasuk isim yang jamit isim jamit kita urai lebih rinci lagi waksamuhu dan ada pun beberapa pembagian kalam salah satu itu ada tiga kalimat ada tiga rupanya ismun satu isim wafik lun dan dua fi'il waharfun yang ketiga adalah huruf tapi jaah li makna yang mempunyai makna wa disini adalah huruf atof di mana semua huruf termasuk huruf atof hukumnya makni wa adalah huruf atof ma'afi mabni ma'afi mabni makna tetap mo'raf barubarubah Mabni ma'afi Mabni adalah ma'afi fatha selama-lamanya tetap wa Itulah Mabni Setelah kita mengetahui Wa adalah huruf Atop Maka berikutnya adalah Tentunya Harfun Disini dibaca Rafa Kenapa dibaca Warfun Tidak Warfin atau Warfan Harfun dibaca Rafa Karena mengikuti Irob sebelumnya Karena mengikuti Irob Lafal sebelumnya Yang dibaca Rafa Apa yang diikuti Yaitu Lafal Fi'lun Jadi Harfun dibaca Fun tidak Fin tidak Fan Karena mengikuti Irob Lafal sebelumnya Yaitu Fi'lun Nah Mengikuti itu ada empat Isim yang mengikuti Irob sebelumnya ada empat Ada kalanya karena Menjadi Naat Atau Sifat Ada kalanya mengikuti Karena menjadi Taukit Ada kalanya Karena menjadi Badal Dan ada pula Karena Atof Jadi ada empat Nah disini Harfun sendiri Mengikuti Irob sebelumnya Sebab apa Sebab Naat Sebab Atof Taukit atau Badal Harfun mengikuti Lafal sebelumnya Yaitu Fi'lun Sebab di Atofkan Atau Sebab Atof Sebab Atof Jadi bukan sebab Badal Bukan sebab Taukit Dan bukan menjadi sifat Tapi mengikuti Irob sebelumnya Sebab Atof Tentunya ada huruf Atofnya Tentunya ada huruf Atofnya Huruf Atofnya tadi disebut Yaitu Wa Huruf Atof macam-macam Wa fa-summa'am Balla Lakin Ada hata Hataf mutlak itu adalah Fal'atfu mutlakon Biwa win summafa Hatta am Awkafi Kasutkun Wa fa Itu Atof Mutlak Dimana Yang dinamakan Atof Mutlak itu Mengikuti Irob Dan hukumnya Baik kita lanjutkan disini Setelah harfun kita bahas Maka berikutnya Kita membahas Tentang Bagaimana Tadi Harfun itu Dibaca rofa Karena mengikuti Irob sebelumnya Yaitu fi'lun Mengikuti sebab Di Atofkan Atau karena Atof Huruf Atofnya adalah Wa Nah sekarang Harfun Tanda rofanya Adalah Dhamma Farfa Dhammin Wawsi Ban Fadhan Wajur Kasran Kadhik Rullahi Abdahu Yasur Wajim Bitas Kinin Waghairu Madhukir Yanubunahu Jahu Bani Namir Jadi tanda rofa Nya Harfun Adalah Dhamma Irob Ada empat Rofa Aslinya Dhamma Nasob Alinya Fathah Jer Aslinya Kasro Jazm Aslinya Adalah Sukun Jadi rofa Menggunakan Dhamma Aslinya Itu Jadi nasob Dengan Fathah Ada yang rofa Dengan doma Begitu juga Nasob Yang tidak Menggunakan Fathah Sebagai ganti Baik Kenapa Tanda rofaknya Dengan doma Harfun Tanda rofaknya Dengan doma Karena harfun Sudah diterangkan Diselumnya Adalah Isi Mufrod Dimana Di jurnya Sudah dijelaskan Di matan jurnya Sendiri Bahwa Memang Menjadi tanda Alamat rofa Itu ada Di empat tempat Ada di isi Mufrod Jamaat Taksir Jamaat Munasalim Dan Fi'il mudarek Yang akhirnya Tidak bersambung Dengan Sesuatu Itu di Jurnya Sedangkan Rofak dengan doma Nasob dengan Fatah Itu di Alvia Farfak bidom Min wansiban Fatahan wajur Kasran kazi Kullahi Abdahu Yasir Nah sekarang Harfun Menggunakan Tanwin disini Tidak harfu Tapi dengan Tanwin Kenapa Dengan Tanwin Karena Tidak ada Al Jadi Lafal Apabila ada Al Tanpa Tanwin Dan Apabila Tidak ada Al Dengan Tanwin Dengan catatan Tidak Sedang Menjadi Modof Karena Modof itu Tanpa Al Dan tanpa Tanwin Atau Juga Bukan termasuk Yang Isim Gairumun Suarif Isim Gairumun Surif Memang Tanpa Tanwin Walaupun Tidak ada Al Memang Tanpa Tanwin Itulah Itulah pembahasan Daripada Lafal Wa Mulai Dari Wa Harfun Jadi Wa Adalah Huruf Atof Harfun Di Atofkan Pada Lafal Fi'lun Menggunakan Alat Menghubungkan Mengatofkannya Alat Mengatofkannya Menyambungkannya Ini adalah Wa Harfun Dibaca Arafah Tanda Arafahnya Demah Karena Isim Mufrod Kenapa Dengan Demah Karena Isim Mufrod Harfun Dengan Tanwin Karena Tidak ada Al Baiklah Sampai Disini dulu Pembahasan Kali ini Kita lanjutkan Materi berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh